Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel Nah teman-teman, sekarang ini saya sudah berada di Jalan Ahmad Yani Di Kota Surabaya teman-teman ya Jadi ini saya berangkat kerja, sekarang ini jam 5.48 Jadi sebelum jam 6 ya teman-teman ya, hampir jam 6 pagi Jadi di video kali ini saya ingin menunjukkan Salah satu pembangunan terbaru yang ada di Kota Surabaya Yaitu Jembatan Joyoboyo teman-teman Nah, kenapa saya mulai videonya dari sini? Karena memang nanti ada hubungannya antara Jalan Ahmad Yani Atau Frontage-nya ini ya teman-teman ya Itu dengan Jembatan Joyoboyo Nah, nanti mungkin sebentar lagi lah akan saya sedikit saya skip Sebentar lagi akan mendekati ke Jembatan Joyoboyo Perlu kita ketahui teman-teman ya Nah, sedikit mungkin saya ceritakan Jadi saya juga membaca-baca dari berita juga sih Jadi Jembatan Joyoboyo sendiri ini nantinya Dipunyikan akan menghubungkan dari Frontage Jalan Ahmad Yani Barat Terus kemudian menuju ke Joyoboyo teman-teman ya Arah ke Joyoboyo Jadi nanti teman-teman kalau misalkan mau ke terminal Joyoboyo Terus kemudian ke Kebun Binatang Surabaya Itu nggak usah muter Jadi bisa langsung lewat Jembatan Joyoboyo sendiri Nah, infonya nanti juga Jembatan Joyoboyo ini menjadi salah satu ikon baru lagi Di Surabaya teman-teman Yang nantinya itu jembatan ini ada lampunya Terus ada hiasan-hiasannya Nanti akan kita lihat ya Sebentar lagi kita akan nyampe Terus kemudian nanti juga ada air mancurnya teman-teman Air mancur yang bisa keluar airnya Asik ya air mancur Masak keluar apa? Ya, keluar air sama dengan nanti ada lampu-lampunya teman-teman ya Mungkin, mungkin mirip seperti yang ada di Jembatan Surabaya sana itu Di Kanjiran Nah, ini sebenarnya kita akan mendekati di Joyoboyo teman-teman ya Jembatan Joyoboyo ini Setelah lampu merah nanti melewati jalan baru Di sampingnya flyover itu teman-teman Saya sih biasanya lewat flyover kalau berangkat kerja Karena ini mau nge-vlog saja di Joyoboyo Bisa lewat bahas ini, karena males lampu merah sini kadang-kadang tercegat dengan kereta api juga sih teman-teman Sik cek GoPro dulu Oke, nyala Asik Ini ada rumah sakit Islam Surabaya teman-teman Di sebelah kiri ini ya Nah, disana kita ada flyovernya Kalau misalkan lurus Lurus ke sana ya Itu ke arah Raya Dharma Kalau ke kanan Itu ke arah Raya Ngagel teman-teman ya Jadi kita lurus Lurusnya itu lurus serong kiri ya maksudnya ya Kalau kanan itu maksudnya serong kanan sana itu Nah, ini angkot ini Kita akan melewati jalan baru teman-teman ya Di sini tuh akan masuk ke jalan Raya Ngagel Dan ini adalah salah satu jalan yang baru Dulunya di sini tuh kawasan apa ya Kayak sedikit dalam tanah kutip kumuh teman-teman ya Jadi ini disulap Burisma dulu menjadi jalan teman-teman Nah, jalan seperti ini Jalannya gede banget ini ya Luar biasa ini Ada jembatan penyebrangan juga Nah, ini darah monokromo teman-teman ya Kanan itu ya Luar biasa ini Ada tanaman-tanamannya Di Cirikas Surabaya teman-teman ya Tanaman-taman kotanya Tanaman-tanaman di pinggir jalan sama taman kota Nah, Cirikas Surabaya Ini sebenarnya saya membawa drone sih Nanti kalau misalkan ada spot bagus Saya coba tak berhenti Nah, sampai video ini dibuat teman-teman tanggal 4 Januari 2020 Ternyata memang jembatan ini memang belum diresmikan teman-teman ya Nah, ini ya sebelah kiris ini Ini adalah jembatan Joyoboyo-nya Ini memang belum diresmikan Ini yang tidak berkepentingan dilarang masuk Ini saya berkepentingan nge-vlog ya Terus pihak ini Ini memang belum diresmikan Jadi nanti di sini tuh ada ini air mancur Yang didekatkan apa namanya Kuning-kuning ini teman-teman ya Air mancur di sebelah sananya utaranya Terus nanti di sini juga ada lampu-lampu Bagus ini Seperti di Malioboro ini Ada rambunya itu arah Gunung Sari Masuk sini Terus sana sudah banyak yang jalan-jalan itu teman-teman ya Jalan siat-jalan siat Nah, di sana itu ada tulisan Joyoboyo Ada parkiran ya Pusat parkiran di sana teman-teman Jadi kalau teman-teman ingin ke kebun raya Atau kebun binatang Bukan kebun raya Kebun binatang Surabaya Itu bisa parkir di pusat parkir ini Bisa langsung belok kelewat Jembatan Joyoboyo ini teman-teman Luar biasa ya Sudah mau jadi Kalau infonya teman-teman Itu memang rencananya kan Kemarin diresmikan bulan Desember 2020 ya Tapi ternyata mundur Jadi belum Dilakukan uji kelayakan teman-teman ya Uji kelayakan dari segala Segala macamnya lah Segala macam yang dibangun ini Ya kalau pembangunannya Itu mungkin sekitaran 99% ya Perkembangannya seperti ini Luar biasa ya Muka-muka segera diresmikan lah Biar segera bisa dilewati Segera bisa dinikmati Untuk jembatan baru ini Luar biasa Mendungi sekarang Yuk coba kita sekarang agak lurus Kita coba belok ke kiri teman-teman ya Ini saya lihatkan dari bawah dulu Nanti kalau ada spot bagus Bisa berhenti Saya coba tak Nerbangkan drone disini Mantep rek Cuma ya pinggir-pinggir nanti Taman ya Disini ada taman juga teman-teman Nah itu loh Air mancurnya itu disana itu teman-teman Air mancurnya deketnya Bapak duduk-duduk itu Luar biasa Ada tikusnya ini teman-teman Nah itu nanti kalau misalkan Apa namanya Sudah jadi Kita nggak perlu lepas ini Luar biasa Mantep Coba kita Kesini Nah ini jembatannya teman-teman Iya Nah ini saluran air Jembatannya sebelah sana Parkir KBS ya Belok kiri ini ada tulisan ini Kalau lurus Tapi ini nggak boleh Di stop ini Nah ini ya Kesini Luar biasa ini Kalau misalkan kita Lihat dari sini Wah ini Wuh disana itu memang Sebuah ikon Surabaya nanti Mantep pokoknya Ini ya Parkirnya teman-teman Gedung parkirnya TJ Joyoboyo Luar biasa Mantep Keren Ini tadi saya habis Nerebangkan drone teman-teman ya Jadi kalau misalkan kita lihat Dari sebelah sini Itu jembatannya ada Di sana ya Nah disini kiri ini adalah Pangkalan angkot juga Terminal juga teman-teman Jadi kita akan coba muter Akan saya tunjukkan teman-teman Untuk Biasanya jalurnya Mau ke mana Ke Kebun binatang Surabaya teman-teman Ya memang Dari sini Itu sebenarnya tadi Bisa belok ke kanan Wah apa ini Gelut ini Gelut ini Gelut Nah ini sebenarnya tadi itu Di terminal tadi Bisa langsung Belok ke kanan teman-teman Karena tadi saya cari Tempat untuk Nerebangkan drone Jadi kita lurus dulu Habis ini nanti Kita langsung Belok ke kanan Nah seperti ini ya Ini ada TK YWKA Nah kalau dari Saya videonya ya Seperti ini teman-teman ya Suasana asli Dan ini sudah Ini tetap Masih di daerah Joyoboyo teman-teman ya Nah Di daerah Joyoboyo Di sebelah kanan ini Memang Yang kita tadi Kalau misalkan Mau belok kanan Juga bisa ya Nah ini adalah Yayasan Tarakanita Nah kita lurus Ya kondisinya untuk Kawasan-kawasan ya Seperti ini teman-teman Ini tadi yang bangunannya tadi Parkiran tadi ya Tempat parkiran Gede tadi disini Ini jalur 7 Bus pariwisata Dan lain sebagainya ini Joyoboyo Gede banget Tadi sudah Sedikit saya tampilkan Di Menggunakan video drone Teman-teman Jadi kalau misalkan Mau ke kebun raya Eh kebun binatang Surabaya Kebun binatangnya itu Sebelah mana Nah ini ada orang nyebrang Kebun binatangnya itu Kiri ini teman-teman ya Ini ada pintu masuk Selatan KBS Atau kebun binatang Surabaya Jadi pintu masuk 3 teman-teman disini ya Kalau pintu masuk Utama ada disana nanti Oke mungkin cukup sekian ya Video informasi Dari saya Mengenai Pembangunan Jembatan Joyoboyo Teman-teman Yang akan menjadi Salah satu Icon kota Surabaya Rencananya kemarin itu Diresmikan Desember 2020 Tapi ternyata Memang belum bisa Karena Kalau dari info Yang saya dapat Itu memang belum Dilakukan uji kelayakan Teman-teman Kelayakan itu banyak ya Dari pembangunan kan Harus dilakukan Uji kelayakan dulu ya Atau uji layak Fungsi dulu Seperti tol kan Sebelum difungsikan juga Harus ada uji dulu Teman-teman Wah yuk pak Tentara banyak banget ini ya Roda dua kiri ya Ayo saya tak lewat Roda dua saja Benuh wah Ada pak polisi Banyak juga teman-teman Ini biasanya Jam segini itu Jam 6 saya udah Sampai di kantor Tapi karena memang Tadi mampir nge-vlog dulu ya Jadinya rame ini Asik Apa ini Kok pohon-pohonnya Ditebangi ya Di kanan ini Di kiri ini ya Kalau ditebangi itu ya Nggak apa-apa sih Mungkin Takut karena roboh Karena hujan angin ya teman-teman Oke terima kasih teman-teman Video saya kali ini Ini video pertama saya Di Surabaya Di kota Surabaya Di tahun 2021 Video ini direkam Tanggal 4 Januari 2021 Mulai tadi Jam 6 kurang ya Jam 6 kurang Jam 5.48 5.54 Berapa tadi itu Terima kasih telah menyaksikan Video saya kali ini Silahkan teman-teman request Mau dibuatkan video mana Keliling kota mana Nanti akan saya buatkan Saya tak lanjut kerja dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Niko Channel Eceki Brat Wah merah Abang sih Eh abang sih Mandek sih Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Terima kasih.